Intro Di kepalanya itu ada dua kutub yang korslet Awalnya mau mencegah intestasi asing Sekarang mereka yang ingin mencegah justru akan dia gebuk gitu kan Jadi itu yang saya sebut tadi bahwa Bukan segera gagal berpikir, memang gak ada pikiran Sama seperti adian, kurang pikirannya tuh Dilansir dari suara.com Lawan ejekan Roki Gerung untuk Jokowi Adian disoraki penonton Mata Najwa Dua tokoh di dunia politik yang selama ini dikenal selalu saling berselisih Peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi P2D Roki Gerung dan politikus BDI Perjuangan Adian Napitupulu Beradu pendapat di Mata Najwa Trans 7 pada selasa 17 Juli Disitu Roki Gerung mengkritik presiden terpilih Jokowi Dodo Karena menurutnya tidak konsisten Dia menyoroti ancaman Jokowi di pidato kebangsaannya soal menghajar penghambat investasi Bagi Roki Gerung pernyataan tersebut menunjukkan inkonsistensi Jokowi Karena berbeda dari ucapannya 5 tahun lalu Jadi akan mempersulit investor Terutama investor asing Roki Gerung bahkan menyebut Jokowi dan Adian Napitupulu Sama-sama tidak punya pikiran Dirinya juga mengkritik pendapat Jokowi Bahwa oposisi tidak salah Asal tidak disertai dendam Loh dia gak paham oposisi itu Memang bukan dengan dendam Orang beroposisi bukan karena dendam Karena kebijakan Ia lalu bergurau menyentil Adian Napitupulu Dengan mengatakan Jadi di kepala Pak Jokowi Justru konstruksi dendam itu mendahului Kritisisme Saya gak tau ini yang bisikin Partai pendukung Atau cuma Adian yang bisikin Adian Napitupulu Lantas menampil anggapan Roki Gerung Menurutnya Jokowi menyiratkan Pesan bahwa saat ini Banyak orang yang sebenarnya Menyimpan kebencian Tetapi berlindung di balik kata Oposisi Nah dia mau sampaikan itu Dia mau sampaikan itu Itu perlu kesakan namanya Bukan dia mau sampaikan itu bahwa Banyak sekali kelompok disana Yang kemudian membenci orang Tapi dibungkus dengan kata Saya oposisi Kemudian mencaci maki orang Dibungkus dengan kata Ini demokrasi Membenci orang suka-sukanya Menghina orang Dan katakan kebebasan berbicara Memfitnah orang Menyebabkan keberorongan Dengan bungkus-bungkus yang seperti itu Dan saya pikir Tidak ada yang salah dengan itu Kalau kemudian ada yang tersinggung Ada yang merasa terganggu Dengan penyataan itu Seperti bung Roki misalnya Sepertinya bung Roki sedang menuduh dirinya sendiri Anggota komisi 7 DPR itu juga Menepis pernyataan Roki Gerung Bahwa Jokowi pernah menolak investasi 5 tahun lalu Dirinya kemudian kembali mendapat Tepuk tangan penonton Setelah menyebut Roki Gerung Bukan sekedar salah dengar Salah tangkap Dan salah pikir Tetapi juga salah ingat Pernyataan Jokowi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton